Hai teman-teman, saya Kay. Hari ini saya akan menjelaskan tentang siklus air yang terjadi di bumi. Siklus air dimulai dari adanya panas matahari yang mengakibatkannya terjadi proses evaporasi atau menguapnya air dari permukaan bumi seperti air laut. Panas matahari yang juga menguapkan air pada tanaman yang disebut sebagai proses transpirasi. Uap-uap air yang terkumpul di langit mengakibatkan terbentuk awan atau disebut proses kondensasi. Uap-uap air yang terkumpul banyak akan jatuh ke bumi sebagai hujan, es, atau selucu yang disebut proses precipitasi. Air hujan yang turun ke bumi akan mengalir melewati sungai atau paret yang disebut sebagai proses limpasan. Dan ada yang diserap oleh tanah yang disebut sebagai proses infiltrasi. Sebagai tambahan, es yang terdapat pada puncak gunung ada yang berubah menjadi uap air atau gas yang disebut sebagai proses sublimasi dan dapat turun ke bumi sebagai salju. Semua ini disebut siklus air panjang. Sedangkan siklus air pendek terjadi proses ekoperasi, lalu kondensasi, kemudian presipitasi, di permukaan laut.